Oke, selamat siang Mas Gitanjar. Ya Pak, siap. Mungkin akan ditampilkan PPT presentasinya. Baik Pak, mohon izin untuk siap sini Pak. 10 menit ya. Baik. Ya Pak, terima kasih. Mohon izin, berikut saya akan mempresentasikan proposal tesis saya mengenai faktor-faktor kesuksesan implementasi aplikasi penilaian kabupaten-kota peduli hak asasi manusia. Lanjut, latar belakangnya. Nama kamu siapa? Siapa gitu. Oke, siap. Saya diulang kali ya Pak ya? Gak apa-apa, ini natural. Kita harus di natural, gak perlu di setting-setting. Siap. Baik, terima kasih Pak. Pak, perkenalan saya Gitanjar Mulya Utomo. Saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya yakni faktor-faktor kesuksesan implementasi aplikasi penilaian Kabupaten-kota peduli hak asasi manusia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya fenomena yang terlihat bahwa aplikasi ini sudah sudah dapat diimplementasikan dan digunakan secara penuh sejak hari pertama. Jadi, ini juga yang unik karena kebanyakan penelitian tentang pemerintahan itu tentang aplikasi yang di pemerintahan itu berkutat pada kenyataan bahwa aplikasi itu sulit untuk digunakan. Sulit untuk diterima oleh masyarakat atau untuk infansinya sendiri. Tapi kalau di sini, ini langsung bisa digunakan. Lalu, masalah-masalahnya adalah apa faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan aplikasi ini? Bagaimana keterkaitan antar faktornya? Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Tujuannya sudah jelas ya, itu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi. Karena itu yang kita mau carikan. Nah, di sini juga terlihat adanya kabupaten-kota yang apa namanya? Kabupaten-kota yang mendapatkan predikat. Dari 2017, sejak aplikasi itu digunakan, memang ada peningkatan. Walaupun tidak secara signifikan, cuma memang partisipasinya juga semakin bertambah. Kita lanjut. Nah, aplikasi Kabupaten-Kota Peduli Hak Asasi Manusia ini memang ada di bawah domainnya Direkturat General Hak Asasi Manusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, memang ini ada, memang Direkturat General ini memang ada salah satu unit kerja tingkat S1 yang ada di Kementerian ini. Salah satu tugasnya adalah untuk memajukan HAM. Jadi, salah satu caranya untuk memajukan HAM itu ya, kita mendorong pemerintah daerah untuk dapat memenuhi basicnya, human rights di daerahnya masing-masing. Itu ada. Makanya di Kabupaten-Kota Peduli Ham itu ada, kalau yang sekarang itu ada sekitar 120 indikator yang dibagi dalam 10 kelompok. Kita lanjut. Struktur organisasi Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia ini, dia ada Direktur Jenderal sebagai yang memimpin, ada Sekretaris, ada 5 Direktur. Nah, yang menangani mengenai aplikasi Kabupaten-Kota Peduli Ham, sorry, maaf, maksudnya, yang menangani terkait penilaian Kabupaten-Kota Peduli Ham itu ada di Direktur Kerjasama. Walaupun memang waktu perumusan peraturannya memang dilakukan oleh Direkturat Instrumen HAM, dan pembuatan aplikasinya dilakukan oleh Direkturat Fasilitasi dan Informasi HAM, dulu namanya Direkturat Informasi HAM, tapi yang melaksanakan adalah Direkturat Kerjasama HAM. Oke, lanjut. Ya, ini aplikasinya, pelaksanaan kegiatan Kabupaten-Kota Peduli HAM, seperti yang sudah saya bilang tadi adalah, mendorong pemerintah daerah untuk bisa peduli terhadap HAM dengan cara memenuhi beberapa persyaratan, beberapa indikator yang dituang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Akasasi Manusia nomor 22 tahun 2021. Ini yang terbaru. Ini peraturan yang paling baru, yang ada 120 indikator sebelumnya memang sudah ada di tahun 2016, saya lupa. Di Peraturan Kongasa 37 tahun 2016, itu ada 83 indikator. Sekarang sudah bertambah lagi. Nah, sejarah Kabupaten-Kota Peduli HAM ini sebenarnya memang dimulai dari tahun 2013, di Permain Kementerian Nomor 11 tahun 2013. Ini juga masih manual, belum ada aplikasinya. Lalu 2016, awal 2016, sorry, tadi saya ralat di 34 tahun 2016, itu di dalam peraturan itu sudah menyebutkan adanya, tentang adanya pembuatan aplikasi di situ. di tahun 2017, aplikasi dikembangkan dan langsung digunakan dan memang langsung full digunakan oleh para oleh para pegawai di kantor wilayah dan penggunaan itu sudah full. Walaupun memang ada masalah di sini dan di sana, di teknis aplikasinya, cuma memang aplikasi ini tidak menemui kendala dalam penerimannya. Lalu di tahun 2021, selagi tidak dilaksanakannya Kabupaten-Kota Peduli HAM di tahun 2021 untuk menilai tahun 2020 tidak dilaksanakan, kami di Direktur General HAM memang melaksanakan pengembangan pengembangan kembali untuk mengikuti Permen KUM HAM yang baru nomor 22 tahun 2021. Dan di tahun ini akan dilaksanakan penilaian untuk indikator-indikator Peduli HAM yang dicapai oleh pemerintah daerah di tahun 2020. Ya, kita lanjut ke alurnya. Jadi nanti Direktur General Kasus Manusia akan melakukan mengumuman dan pelaksanaan pilihan dan menyampaikan formulir di menyampaikan formulir di situs ham.go.id situsnya di JEN HAM Nanti pemerintah daerah akan mengunduh formulir dan siap mengunduh formulir dan mungkin akan dipersingkat disini mengunduh formulir dan nanti akan dikirim ke Kanwil Kanwil yang akan mengisi apabila ada yang kurang Kanwil akan melakukan koordinasi Setelah dimasukkan akan diverifikasi oleh tim di Direktur General HAM Setelah itu nanti akan diberikan datanya ke tim penilai Penilai akan melakukan penilaian akhir dan hasil penilaian akhir tersebut akan diserahkan ke Menteri untuk ditandatangani Nanti setelah ditandatangani akan diberikan penghargaan kalau dulu sebelum COVID itu memang ada perayaannya sebenarnya sampai kemarin juga sudah masih ada perayaannya cuma memang tidak seramai sebelum COVID kita lanjut untuk model penelitiannya menggunakan model penelitian untuk model penelitiannya menggunakan model gabungan antara kesuksesan AS sukses model kesuksesan Dallon dan McLean digabung dengan Yutaut yang di yang dipropos oleh Mardianan di tahun 2000 saya lupa nanti saya cek lagi di tahun berapa nanti akan menggunakan model tersebut lalu hipotesis ada 14 yaitu information quality tersebut sistem quality dan service quality performance expectancy effort expectancy success influence itu intention to use semua lalu information quality system quality service quality kepada user satisfaction intention to use terhadap user satisfaction terhadap user lalu use kepada user satisfaction use terhadap net benefits dan user satisfaction terhadap net benefits lalu populasi dan analisis data jadi nanti ada 75 orang populasinya ada 75 orang dan semuanya akan dimasukkan ke dalam responden dan ini terdiri dari pegawai di Direkturat Kerja Sama HAM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM dan bidang HAM di kantor wilayah nanti data akan diolah menggunakan Smart BLS 3 lalu pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan questionnaire yang disebar melalui linknya akan disebar melalui Google Docs dan skala yang digunakan adalah skala Liker untuk kebaruan sendiri seperti yang saya untuk kebaruan sendiri yang sudah saya kemukakan di awal jadi disini kondisinya dibalik bahwa fenomena yang dicari adalah mengapa aplikasi ini mengapa aplikasi ini justru sudah bisa digunakan dari hari pertama dan kebanyakan penelitian juga menggunakan aplikasi, membahas mengenai aplikasi yang government to citizen kalau disini kita government to government sekian Pak, terima kasih oke, baik, terima kasih coba balik ke covernya saya akan memberikan beberapa saran-saran siap oke, jadi nanti presentasi makanya harus siap jadi tulisannya virtual backgroundnya nanti disiapkan pada saat dan sekolah sidang sebenarnya oke, sebentar Pak bentar Pak bentar Pak, bentar buat catat disini Pak harusnya, ini kan direkam nanti saya copyin rekamannya oh iya Pak, siap saya juga merekam kok Pak sengaja direkam biar bisa iya, siap buat perbaikannya yang pertama dari covernya covernya silahkan ditulis judulnya lalu namanya, jurusannya boleh tahunnya kalau perlu oh siap tahun berapa, tahun semester berapa sekarang biar ketahuan bahwa ini ujian kapan gitu kan biar ketahuan ya dan masih ditulis lagi nanti aja iya Pak, siap kamu dengerin nanya oke ya oke ya siap saya coba slide berikutnya di bagian awal itu pertama harusnya dijelaskan tentang kondisi sekarang seperti apa jadi di di jen hukum ham di jen ham itu untuk khususnya untuk apa namanya itu apa di bawah pekerjasama ya pekerjasama ham ya bagaimana kondisinya lalu bagaimana dengan aplikasi penilaian apa tadi penilaian dan kabupaten kota peduli ham itu bagaimana kondisinya kalau perlu berikan datanya misalnya ada data tentang aplikasi dari 2015 sampai 2020 terkait jumlah pengguna siapa yang mulai peduli cuma harus ada legendnya peduli itu bagaimana peduli kalau bagaimana cukup peduli bagaimana mulai peduli bagaimana harus tambahkan legend dan dijelaskan apa masalahnya katakanlah penggunaannya yang peduli sangat rendah misalnya peningkatan tidak terlalu seperti yang diharapkan sehingga perlu dilakukan kembali ke judulnya perlu dilakukan apa yang dilakukan pengukuran tentang faktor kesuksesan maka perlu dilakukan pengukuran terhadap mencari faktor-faktor kesuksesan tentang implementasi aplikasi penilaian kabupaten kota peduli ham izin Pak mungkin boleh motong Pak ini kan yang usernya adalah orang dari Kanwil ya Pak sebenarnya internal ya Pak ya internal nanti daerah ini hanya menyetorkan formulir dan data dukung ke Kanwil jadi tidak bersentuhan dengan aplikasinya Pak kamu akan mengukur kesuksesan aplikasi kamu mengukur kesuksesan aplikasi bukan dari orang yang menggunakan apa yang kamu lihat dari per kabupaten kota itu kan judulnya kan faktor kesuksesan aplikasi iya Pak jadi dijelaskan alasan apa yang menyebabkan perlu dilakukan pengukuran kesuksesan dari implementasi aplikasi tersebut oke itu harus jelas ya berikutnya berikutnya harus jelaskan tentang nah ini cerita tentang dijen ham jangan terlalu dalam ya oh siap ngakar sekilas saja ya kalau dijen ham itu ada dalam Kemenkumham ada dijen ham dijen hamnya ada beberapa direktorat kan direktorat atau selam duanya kan nah disitu ada direktorat apa itu kerjasama ham nah disitu ada membuat aplikasi bla 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 itu jelas dulu aja udah podusi setiapnya apa baru masalahnya apa nah itu menjadi itu masalah itu akan menjadi namanya problem statement oh ya siap setiap stasis harus ada problem statementnya ya meskipun ini ya Pak ya izin Pak mungkin meskipun memang ada setelah ada aplikasi ini ada peningkatan gitu itu problem statement juga ya Pak jangan pokoknya kamu harus jelas kalau peningkatan berarti gak ada masalah oke harus ada masalah problemnya apa ya mungkin peningkat tapi tidak terlalu bagus misalnya oh gitu Pak ya kalau misalkan sejak hari pertama hari pertama sejak kapan hari pertama kapan gitu kapan sebagai hari pertama misalnya hari pertama diturunkannya Adam Hawa kan beda lagi ya jelaskan hari pertama apa oh siap berikutnya nah ini ini nanti nanti di bab tiga aja ceritanya di bab satu kamu gak usah cerita itu dulu oh iya Pak ini bab satu latar belakang tujuannya mana tujuannya siap tadi disini Pak tujuan mana tujuannya tujuannya ada ruang lingkupnya mana oh iya Pak belum enggak saya step semua yang ada di bab satu ruang lingkup itu harus ada ya dituliskan ruang lingkupnya apa pembatasan masalahnya seperti apa baik oke itu penting lalu di berikutnya kamu harus jelaskan juga tentang literatur review dari publikasi dengan topik yang sama dan dibuat oleh orang lain kamu gak jelaskan itu di bab 2 kamu sudah bikin kan di bab 2 sudah bikin Pak jelaskan ada penelitian si A si B si C nanti riset kamu tesis kamu cerita tentang ini kamu jelaskan novelty-nya apa oke Pak siap lanjut ya yang ketiga metodologinya eh yang ketiga tadi kamu cerita tentang aplikasi itu tadi ya siap boleh tampilkan aplikasinya berapa slide satu atau dua boleh lah gitu ya ya baik oke nanti kamu cerita ini sudah yang terakhir kamu ceritakan metodologinya mana dia metodologinya gambarnya ini sejarah ini gak usah ini kepanjangan ini gak usah ini gak usah ini gak usah kepanjangan metodologinya nah ini ini harus ada referensisnya oh iya saya gak tulis ya Pak baik-baik makanya tadi kamu lupa tahun berapa karena gak ada referensisnya kasih kasih judul gambar judul gambarnya apa gambar gambar ini apa namanya model kesuksesan sukses sukses model dari apa Delon ini gabungan sih Pak gabungan sama Yutaut juga gak apa-apa kamu nanti pada saat biasanya ada ada cerita tentang Yutaut itu awalnya seperti apa ya aslinya Delon aslinya seperti apa nanti kamu menggabungkan alasan kamu menggabungkan apa alasannya diciptakan ya nah nanti kamu disini harus jelaskan mana hipotesisnya iya oh iya Pak ini Pak nah di gambarnya harus jelaskan H1 H2 nya mana oh baik Pak siap gambar tadi gambar tadi oh yang tadi ini Pak ya ya kamu gambarkan sampai H berapa semuanya H14 Pak H14 banyak sekali ya iya Pak sudah gak apa-apa sudah tapi gambar kamu belum ada tuh H1 H2 nya siap oke sudah lalu indikatornya mana indikatornya perambilan indikator belum Pak belum saya gak masukin disini sudah dibuat kan sudah 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 perambilan indikator sudah cukup kalau kamu bisa menampilkan kusionernya boleh juga mana kusionernya 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 tidak disini Pak cuma di di wordnya sudah ada juga Pak tapi sampai disitu sudah cukup sih kalau proposal ya sampai di indikatornya gitu ya cuma juga waktunya harus diperhatikan jangan terlalu ini harus latihan supaya waktu 10 menit bisa pas siap siap ya Pak baik ini kusionernya Pak kusionernya mungkin pada saat presentasi gak usah ditampilkan kalau ditanya nanti udah mana kusionernya baru kamu tampilkan kalau yang ini juga berarti ya Pak ya yang sebentar Pak si optif tuh saya lupa di model yang pokoknya ini nih Pak ya variable ini Pak ya yang dimaksud tadi indikatornya ini penting nanti ditayangkan oh siap iya Pak nanti saya tayangkan bisa kelihatan berapa pertanyaan yang ada atau pernyataan skala likertnya mana populasi sampel populasinya berapa populasi tadi disampilkan Pak disini Pak sebentar Pak 75 kan Pak kemarin berarti itu kamu tadi sebutkan bahwa untuk sampelnya kita ambil semua populasi karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak kalau populasi sedikit udah sampelnya segitu aja kamu jelasin nanti disitu ya iya Pak siap lalu skala likertnya mana kamu menggunakan skala likert berapa oh iya 1 sampai 5 untuk skala likert oh berarti nanti di state juga ya Pak di itunya Pak ya iya di slide nanti ada juga skala likertnya lalu metodologi kamu nanti analisis statistiknya pakai apa pakai SM Pak PLS iya smart PLS iya Pak jelaskan itu ada ruang ikut nanti ya oh siap oke iya sih kayaknya Mas Kedanjar izin Pak mungkin tadi saya agak yang soal problem yang soal masalah ya Pak ya memang kan saya memang dari awal kan ininya pengen tau nih Pak ini aplikasi ini sebenarnya penerimannya cukup diterima sama saya tau cukup diterima sama sama daerah sama ini sih Pak ya lebih tepatnya lebih khususnya sih sama pemerintah daerah Pak karena kan aplikasi ini tuh jadi kayak jualannya si jualannya pemerintah jualannya pimpinan daerah nih Pak sebenarnya bahkan waktu itu aja tapi kan riset kamu akan melihat apa yang menyebabkan itu sukses nah itu kan jadi faktornya apa nah iya itu Pak itu akan dicari tau iya iya itu Pak tau kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan implementasi aplikasi ini berarti gak masalah ya Pak sebenarnya sebenarnya kalau penerimaan disini kan emang gak ada masalah cuma kan kita pengen tau kenapanya ya Pak benar benar gak masalah juga kan berarti kan Pak iya soalnya tadi Bapak soalnya tadi Bapak bilangin berarti gak ada masalah saya kalau tesisnya baik-baik saja gak perlu ada tesis karena gak ada problem tesis harus jahul dengan problem kalau gak ada problem kamu gak perlu bikin tesis kalau gak ada problem ngapain jadi harus jangan baik-baik saja harus dicari ada masalahnya apa gitu iya masalahnya kan pengen tau berarti kan masalahnya ini pengen tau kenapa kan Pak berarti kan siap-siap saya tadi agak ini aja Pak agak shock kamu bilang kamu juga iya Pak siap berarti nanti di ini nya saya edit sedikit ya Pak berarti yang di word nya juga di edit sedikit baik Pak oke ya gitu aja ya baik Pak itu dulu itu berarti yang buku saku gak usah ya Pak berarti ya gak usah buku apa yang buku saku bimbingan itu Pak gak usah kamu kirim aja nanti PPT perbaikannya sama tesis perbaikannya udah nanti saya kasih ACC ACC belum sih kemarin udah Pak udah gak apa-apa udah itu ya pakai gak apa-apa kamu kirim PPTnya jangan perbaiki ya baik Pak iya Pak nanti saya saya revisi dulu nanti saya kirim lagi tetap saya akan kirim ke Bapak lagi ya kamu udah kirim ke BGP ofis belum belum Pak belum kamu kirim aja nanti kamu cepet dijadwal iya Pak itu kebetulan dia pakenya form sih Pak jadi kayak Google Form gitu nanti sekalian aja semua Pak yaudah oke ya Pak terima kasih Pak nanti saya segera saya perbaiki Pak Waalaikumsalam kebetulan dia kebetulan dia selamat menikmati